Yominasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini, masih membahas tentang preview dan prediksi chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas minuman dan makanan apapun, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Bagi yang sedang sibuk, jangan lupa balik untuk nonton kembali. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-81 kemarin, Shinju tetap memiliki level yang cukup kuat. Sementara itu seorang kawaki, kemungkinan besar berencana akan memakan Shinju tersebut bagi dirinya sendiri. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-82 ini. Adegan pertama memperlihatkan kawaki, yang mengatakan ingin memakan atau menyerap Shinju. Boruto terkejut mendengarnya sambil bertanya, apa maksudmu dengan ingin menyerapnya kawaki? Kawaki lalu menjawab, jika kita sangat sulit mengalahkan mereka, maka menyerap mereka merupakan salah satu cara yang tepat. Meskipun ini sulit dan mustahil paling tidak kita perlu mencobanya Boruto. Shinju versi Ishiki lalu berkata, Apakah kau pikir aku akan diam saja, ketika Otsusuki seperti kalian ingin menyerapku? Tentu tak akan semudah itu karena sekali lagi, kami telah memiliki ego sendiri dan siap melawan atau mengambil kembali, semua cakra yang ada di planet ini. Seketika saja, Shinju versi Ishiki mengeluarkan sebuah akar pohon besar dari dalam tanah. Akar itu menjelar dan langsung mengarah ke kawaki dan Boruto. Sambil melihat itu Boruto kemudian berkata, dia selalu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Boruto kemudian membuat Rasengan super besar, lalu mencoba menghancurkan akar pohon yang mengarah ke mereka. Boruto seketika menghantamkan Rasengan tersebut, yang membuat hutan di situ berubah menjadi lubang yang besar. Para kelompok lain di tempat yang berbeda, juga melihat efek ledakan dari Rasengan milik Boruto. Kawaki yang berada di dekatnya, langsung menggendong Hima untuk pergi beberapa meter. Shinju versi Ishiki hanya bisa tersenyum melihat Boruto dari atas sana. Ketika Boruto selesai melakukan itu, dia berhasil menghancurkan akar pohon namun, Shinju itu maju dan pada akhirnya, mereka beradu taijutsu. Boruto yang menggunakan pedangnya dengan cepat mencoba menebasnya. Boruto mengayunkan pedangnya ke arah Shinju, yang terlihat berhasil menghindari serangan-serangan Boruto. Mereka saling serang di pohon-pohon desa Konoha, dan saling bertukar serangan. Shinju yang bisa melayang, memanfaatkan itu untuk menjaga jarak dari Boruto. Boruto terus-menerus menyerangnya, menggunakan pedang dikombinasikan dengan elemen angin. Adegan kemudian memperlihatkan seorang Kawaki yang menurunkan Hima, lalu langsung pergi menyusul Boruto. Kawaki akhirnya sampai juga dan dia, juga ikut beradu taijutsu dengan mereka. Secara otomatis, pertarungan ketiganya terjadi dan momen ini, terlihat mirip ketika Naruto dan Sasuke, mengeroyok Momo-chan serta juga Ishiki. Keduanya menampilkan sebuah kerjasama yang baik, meskipun pada dasarnya Kawaki tetap benci kepada Boruto. Kawaki terlihat menggunakan lengan karmanya, sambil terus memukul Shinju versi Ishiki. Namun, Shinju itu memiliki kecepatan dan pertahanan kuat yang luar biasa. Dia menangkis, lalu memukul balik, selalu seperti itu ke arah mereka berdua. Lalu ketika mereka terus saling pukul antara satu sama lainnya, tiba-tiba saja Shinju tersebut, mengaktifkan kekuatan rindegannya. Seketika saja, Kawaki dan Boruto terhempas kuat ke arah pepohonan. Boruto dan Kawaki kembali bangkit, dan saling berbicara antara satu sama lainnya. Dengan ekspresi terkejut, Kawaki lebih dulu berkata, apa itu, mengapa kita seperti terkena sebuah serangan tanpa terlihat. Momoshiki dari dalam tubuh Boruto, kemudian menyambung ucapan Kawaki, tapi dia sampaikan kepada Boruto. Dengan ekspresi serius, Momo lalu berkata, itu salah satu kemampuan unik dari rindegan. Aku dulu pernah mengatakan jika mata itu, merupakan mata yang merepotkan karena memiliki banyak jurus di dalamnya. Selain jurus Sasuke yang bisa bertukar tempat, yang barusan terjadi merupakan salah jutsu paling menyusahkan. Kau tak bisa melihat para bayangan dari si pengguna, karena itu hanya bisa dideteksi oleh kekuatan khusus Boruto. Nah ternyata, maksud dari Momoshiki adalah kekuatan limbo dari mata rindegan. Dalam video kali ini, admin memasukkan dan memprediksi jika salah satu kekuatan Shinju, pasti pernah ditampilkan di seri sebelumnya. Sebut saja Amenote Jikara milik Sasuke, Shinra Tensei, Chibaku Tensei, Rinne Tensei, ataupun Jutsu Limbo. Semua kekuatan rindegan itu, pasti salah satunya akan dikuasi oleh para Shinju. Mereka adalah sumber kekuatannya dan mustahil, bila itu tak ada pada empat Shinju tersebut. Makanya dalam video kali ini, admin memasukkan jurus limbo, yang kemungkinan besar dikuasai Shinju versi Ishiki. Lalu kemudian, Boruto menjelaskan ke Kawaki, tentang apa yang telah dijelaskan oleh Momoshiki tadi. Kawaki kemudian berkata, jika itu benar, hanya aku yang bisa merasakannya Boruto. Mungkin ini efek dari mata miliku akan tetapi, ini tak masuk di akal. Boruto heran mendengar penjelasan Kawaki sambil bertanya, apakah itu Kawaki? Kawaki lalu menjawab, ini terlalu banyak dan sebenarnya, kita telah dikepung oleh mereka. Boruto terkejut, sambil menampilkan ekspresi yang begitu khawatir. Nah seperti yang kalian ketahui, Limbo Madara pernah diperlihatkan hanya 4-5 bayangan atau lebih. Tapi Shinju versi Ishiki, bisa dikatakan memiliki bayangan yang begitu banyak. Ketika Boruto dan Kawaki sedang fokus mengamati kekuatannya, Shinju itu muncul kembali dan langsung memukul mereka berdua. Ketika serangan tak terlihat itu hampir menyentuh mereka, Hima muncul dan langsung menjukan Shinju versi Ishiki. Serangan tersebut, mirip dengan ketika Hima menjukan ayahnya sendiri. Shinju versi Ishiki terhempas jauh, sambil terhempas dia merasa heran dengan kemampuan seorang Hima. Boruto dan Kawaki kompak mengatakan kata Himawari dengan ekspresi terkejut. Hima diperlihatkan mengaktifkan Byakuganya sambil berkata, ini tidak seberapa akan tetapi, aku berhasil menyelamatkan kalian. Nah seperti yang kalian ketahui, pasti ke depannya akan ada momen seperti ini. Tak mungkin karakter seperti Himawari, tak diperlihatkan melakukan sesuatu nantinya. Admin berpendapat jika nanti, potensi kekuatan Hima akan dimunculkan di manga Boruto. Lalu kemudian, Shinju tersebut sedikit kesal dan seketika saja, dia kembali maju serta langsung mengincar Himawari. Namun ketika dia berdiri tepat di hadapannya, tiba-tiba saja Shinju merasakan sebuah sensasi yang begitu mengerikan. Dia spontan kaget, lalu seketika berpindah kembali menggunakan limiternya. Kawaki lalu bertanya, mengapa Shinju seperti ragu menyerang Hima? Boruto kemudian berkata, apa selama ini, kau tak pernah melihat atau mengetahui kekuatan Himawari Kawaki? Sebenarnya, Himawari memiliki kekuatan intensitas yang misterius dari dalam tubuhnya. Aku pernah melihat ini, ketika Daimon mencoba menyerangnya secara langsung. Daimon seketika ragu, dan berpikir keras tentang kekuatan apa, yang ada di dalam tubuh Himawari. Himawari terlihat bingung, dengan semua hal yang Boruto katakan. Karena seingatnya, saat itu dia bersama Kawaki dan Daimon datang menyerangnya. Wajar Himawari merasa bingung karena dia, masih terpengaruh Zeno milik Eida. Nah kekuatan misterius dari dalam tubuh Hima, saat ini belum dikonfirmasi tentang apakah itu. Namun, itu sudah jelas merupakan kekuatan yang besar, yang nantinya akan mengejutkan semua orang. Lalu berikutnya, adegan beralih ke tempat Shinju versi Sasuke. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan pertukaran, yang mirip dengan Amenote Jikara milik Sasuke asli. Setelah menggunakannya, Sarada terkejut dan kembali berlari ke arah Sasuke palsu. Sarada kesal karena sepertinya, dia menjadi ragu untuk melawan orang yang mirip dengan ayahnya. Tapi, tak ada cara lain selain mengalahkan mereka, meskipun Sarada dan lainnya belum tahu tentang konsekuensinya. Maksud admin adalah, ketika tubuh Shinju versi Sasuke terluka, mungkin efeknya juga terjadi pada tubuh Sasuke asli. Sarada berlari, sambil melewati beberapa serangan yang dilemparkan Sasuke palsu ke arahnya. Dan akhirnya, dia berhasil mendekat serta langsung mencoba memukulnya, dengan kekuatan sama seperti Sakura. Shinju Sasuke melihat bahwa potensi pukulan Sarada, benar-benar sangat mengerikan dan dia coba menghindar. Pukulan Sarada otomatis meleset dan malah ke arah tanah akan tetapi, efek pukulannya membuat Sasuke palsu juga terkena. Dia terhempas dan Sarada, berhasil diselamatkan oleh Kakashi yang cepat menjemputnya. Kakashi kemudian berkata, itu adalah murni pukulan yang Sakura ajarkan kepadamu. Jika itu terkena langsung padanya, dapat dipastikan dia akan mati. Sarada kemudian berkata, kecepatannya sama seperti ayah dan itu, sangat mengganggu dan aku harus benar-benar tepat menyerangnya. Shinju Sasuke kemudian bangkit lagi, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Nah bisa dikatakan, pertarungan antara Shinju melawan orang-orang Konoha ini, pasti nanti akan begitu lambat diceritakan oleh Kishimoto. Karena banyaknya hal misterius seperti asal-usul di mana Ishiki mendapatkan Jubi tersebut, serta siapa Amado sebenarnya. Momen misterius itu, tentu akan ditampilkan juga dan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Apalagi anime Boruto, kemungkinan besar rilis kembali pada tahun 2024 atau 2025 nantinya. Nah itulah pembahasan kita, pada video part ke-82 ini. Alasan durasi masih pendek, karena admin sedang ada urusan dan bersyukur bahwa video ini, masih sempat admin buat serta upload ke kalian. Lalu kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-83 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.